Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah general reading untuk Jodh Avergo ya, Sun, Moon, and Rising untuk reading bulan Juli 2020. Reading kali ini sih banyak umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi tema kalian untuk bulan Juli 2020 nanti adalah kartu di Empress. Oke. Dengan kartu di Empress ini, sebagian besar dari kalian dalam bulan Juli nanti mungkin akan tiba-tiba mendapatkan sebuah ide kreatif baru ya. Ada sebuah cara-cara baru, ide-ide kreatif yang akan tiba-tiba kamu kembangkan sendiri, yang bisa dipergunakan untuk memperbaiki suatu hal ataupun untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya mungkin tiba-tiba akan menciptakan ide bisnisnya baru, ide pekerjaannya baru ya, cara-cara baru untuk memperbaiki sebuah hubungan ataupun ketika ingin mendekati seseorang ya. Jadi intinya ada sebuah cara kreatif baru yang akan kamu pikirkan dalam bulan Juli nanti ya. Terus di bawahnya ada kartu 3 koin. Jadi ceritanya mungkin disini kalian akan mempergunakan cara-cara kreatif baru tersebut untuk membangun sesuatu hal. Misalnya mungkin lagi ingin membangun kedekatan dengan seseorang ya, membangun kondisi ekonomi, keuangan, membangun sesuatu hal di tempat kerja, dan sebagainya ya. Jadi intinya ada sesuatu hal yang ingin kamu bangun kembali dalam hidup kamu dengan kartu 3 koin ini. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif. Terus disini kita mulai dengan 2 kartu ya, kartu 7 koin dan kartu 5 cawan. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama. Dengan kartu 7 koin, di minggu pertama sebagian besar dari kalian akan melakukan sebuah evaluasi ulang mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal. Apa saja yang perlu untuk diperbaiki, apa saja yang sudah terjadi selama ini, disini kalian akan memeriksa kembali. Ya, melakukan evaluasi ulang mengenai pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Akan tetapi, dengan kartu 5 cawan di sebelahnya, mungkin di minggu pertama kalian akan merasa down sekali perasaannya. Masih kurang percaya diri ketika ingin melangkah maju ke depan, ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah. Jadi perlu untuk melakukan evaluasi ulang dengan kartu 7 koin. Ada suatu hal yang ingin kamu periksa kembali, ya, untuk mencapai tujuan kamu di minggu pertama. Sehingga dengan kartu di MTRS sebagai tema utama, ada sebuah cara-cara kreatif baru yang tiba-tiba akan kamu pikirkan setelah melakukan evaluasi ulang di minggu pertama. Ya, jadi perlu untuk bersabar. Oke. Terus, at the foundation ada kartu 6 pedang. Jadi artinya, di bulan-bulan, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, beberapa dari kamu telah fokus dengan masa depan. Di sini kalian lagi belajar meninggalkan masa lalu. Move on dari sebuah masalah, move on dari seseorang, dan sebagainya. Ini sudah kamu lakukan selama ini. Ya, terus, at the foundation pass ada kartu 7, kartu 10 pedang. Ya, jadi artinya, di sepanjang bulan Juni kemarin, beberapa dari kamu lagi fokus pikirannya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Misalnya, mungkin lagi ingin menyelesaikan kesalahpahaman dengan seseorang, ya, menyelesaikan masalah dalam keuangan, masalah di tempat kerja, dan sebagainya. Ini sudah kamu lakukan di sepanjang bulan Juni kemarin. Oke. Terus, di sebatas ada kartu 3 cawan. Jadi artinya, di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kamu mungkin lagi ingin menghabiskan waktu bersama dengan seseorang, lagi ingin bersosialisasi dengan teman, pasangan, keluarga, dan sebagainya. Mungkin di sini kalian lagi ingin meminta pendapat dari mereka. Ya, ini akan kamu lakukan di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Oke. Terus, energi kamu di minggu kedua adalah kartu A-Centicles. Jadi artinya, di minggu kedua, kalian akan fokus kembali untuk bekerja, fokus untuk mencari uang. Ya. Terus, bagian lain dengan kartu A-Centicles, ada sebuah potensi baru, kemungkinan baru yang tiba-tiba akan kamu dapatkan, yang bisa kamu gali dan kembangkan sendiri. Misalnya, mungkin potensi baru dalam pekerjaan, potensi bisnis yang baru, ya, potensi dalam hubungan asmara, dan sebagainya. Ya. Sehingga dengan kartu T-Centicles, sebagai tema utama, perlu untuk lebih kreatif. Ya. Di sini kalian perlu untuk menggunakan cara yang kreatif untuk mempergunakan potensi, potensi baru tersebut di minggu kedua. Oke. Terus, energi kamu di minggu ketiga adalah kartu Death. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan Jodiac Scorpio, ya. Terus, selain itu, di minggu ketiga mungkin ada sebuah perubahan penting yang akan terjadi, ya, dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul. Misalnya, mungkin mengalami perubahan di tempat kerja, perubahan dalam hubungan asmara, dan sebagainya. Bisa juga bagian lain dengan kartu Death ini, mungkin di sini kalian lagi bermaksud untuk melakukan perubahan dalam hidup kamu, ya. Perubahan ke area yang lebih baik lagi di minggu ketiga, ya. Terus, di sebelah sini ada kartu 5 tongkat. Jadi, ceritanya di minggu ketiga, orang lain akan menilai kamu lagi mengalami sebuah konflik batin. Konflik di tempat kerja, konflik dalam hubungan asmara, dan sebagainya, ya. Mungkin dalam hati kamu tidak berpikir demikian, akan tetapi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga, ya. Terus, di sebelah sini ada kartu 6 cawan. Jadi, artinya di minggu ketiga nanti, di sini kalian lagi menantikan sebuah kejelasan dari seseorang. Bisa juga bagian lain mungkin menantikan sebuah kabar mengenai sesuatu hal yang pernah kamu lakukan selama ini, ya. Di sini kalian lagi menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting di minggu ketiga, oke. Terus, energi kalian di minggu keempat ada kartu King of Cups. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan jodhia Pisces, Scorpio, Cancer, ya. Terus, selain itu, di minggu keempat mungkin di sini kalian lagi berusaha untuk tenang dalam menghadapi sebuah masalah, tenang dalam berpikir, tenang dalam menghadapi seseorang. Walaupun memang dalam hati kondisi perasaan kamu cukup bergejolak, ya. Akan tetapi dengan kartu ini kalian cenderung tidak ingin cerita mengenai apa yang kamu rasakan kepada orang lain, ya. Jadi, perlu untuk berhati-hati. Jangan lupa untuk selalu menggunakan feeling dan intuisi kamu ketika ingin mengambil sebuah keputusan penting di minggu keempat, ya. Jadi, secara umum dengan kartu di-address sebagai tema utama, di sepanjang bulan Juli nanti, mungkin di sini kalian akan tiba-tiba memikirkan sebuah cara kreatif baru yang bisa dipergunakan untuk mengatasi sebuah masalah ataupun untuk mencapai tujuan kamu, ya, dalam bulan Juli nanti, ya. Jadi, jangan lupa untuk selalu berpikiran positif dan jangan putus asa. Oke? Oke, segitu saja dulu ya, teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.